Bapak Ibu saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus mengawali renungan ini Mari kita siapkan hati dan mengundang Tuhan untuk hadir di dalam hati kita masing-masing Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Bapak Yang Maha Kasih Puji dan syukur kami sampaikan kehadiratmu atas hari yang baru ini sehingga kami dapat kau izinkan untuk beraktifitas lagi Melanjutkan karya kami Hadirlah di dalam hati kami Agar kami mampu memahami apa yang Bapak kehendaki kami lakukan di dalam peziarahan hidup kami di dunia ini Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Amin Bible, Today, Jumat, 24 Juni 2022 Tema renungan hari ini adalah Jangan lelah mengasihi Tema ini diambil dari informasi dasar bacaan Injil Suci hari ini Yaitu siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari Yang sesat itu Sampai ia menemukannya Lukas bab 15 ayat 4 Pesan Tuhan Yesus hari ini mengingatkan sekaligus menegur kita yang terkadang cenderung menyerah pada mereka yang tersesat dan bandel Kita tidak memperhitungkan fakta bahwa mereka juga sangat mampu mereformasi kehidupan mereka Kita tidak mempertimbangkan bahwa kita juga adalah orang berdosa dan Tuhan Yesus tidak menyerah pada kita Tidak peduli berapa kali kita telah menyakiti hatinya yang maha kudus Hari ini adalah hari raya hati Yesus yang maha kudus Hati yang tidak pernah menyerah mencari yang tersesat Jika kita cepat mengutuk, Tuhan Yesus tidak menghukum Jika kita sudah menyerah pada yang terhilang dan tersesat, Tuhan Yesus tidak akan pernah menyerah pada mereka Hari ini gereja katolik merayakan pesta hati Yesus yang maha kudus Gereja mengenang Bagaimana Yesus hidup tulus menyatakan isi hati yang penuh kerahiman supaya manusia dapat ditebus untuk kembali ke jalan Tuhan Hati Yesus adalah gambaran kasih dan kerahiman Tuhan yang nyata bagi Umat manusia Ia selalu mengarahkan kita untuk melihat bagaimana Tuhan secara nyata memainkan peran dalam merawat umat manusia untuk dibawa kembali ke pangkuan kerahimannya Kisah perumpamaan tentang gembala dan domba dalam Injil Suci hari ini membuka mata hati kita untuk melihat bagaimana Tuhan menjadi juru rawat sejati bagi kehidupan manusia Sebagai gembala yang baik harus memiliki kualitas ini Tata cara rawat yang baik, punya nilai rasa rawat, strategi rawat dan keluasan kemurnian hati untuk merawat dan sebagainya Tanpa ini Apalah arti merawat? Lihat bagaimana Tuhan merawat umat manusia dengan mengutus Yesus puteranya Yesus lalu menggambarkan kasih Kerahiman dan cara rawat Bapak seperti dalam perumpamaan Injil Suci hari ini Gembala akan meninggalkan 99 ekor yang tidak tersesat dan pergi mencari yang seekor Setelah menemukan ia meletakkannya di atas bahu dengan gembira dan setibanya di rumah Ia memanggil semua sahabat-sahabat supaya bersuka cita bersamanya sebab domba yang hilang sudah ditemukan Bukan hanya itu domba-domba dibawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang Dan ia menyegarkan jiwa dan lebih jauh dari itu ia menyerahkan nyawanya untuk keselamatan domba-domba Inilah juru rawat yang baik dan benar dalam kapasitas sebagai gembala untuk domba-domba Merawat dengan sepenuh hati, merawat dengan hati yang murni dan tulus bahkan merawat sampai nyawa pun dipertaruhkan Ini merawat yang berdimensi keselamatan Merawat seperti inilah yang mampu menyembuhkan, mendamaikan, menyenangkan, mengembirakan, membesarkan, mendatangkan hasil yang memuaskan Dan akhirnya membawa orang kepada keselamatan dalam keabadian surga Juru rawat domba yang baik adalah mencari domba yang hilang sampai menemukannya dan membawanya pulang dan bukan sebaliknya Belum lama mencari sudah lelah, lalu kembali dengan tangan kosong Ini bukan menyelamatkan, melainkan membinasakan dan mendatangkan malapetaka hidup Dari permenungan di atas kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing apakah selama ini saya sudah menjadi juru rawat yang baik bagi anggota keluarga dan sesama yang saya jumpai? Jika belum, mintalah kepada Tuhan sebagai juru rawat sejati untuk menganugerahkannya Dan belajarlah daripadanya sebab ia lemah lembut dan rendah hati Kualitas juru rawat kita dalam hidup sangat ditentukan oleh hati yang murni Jadilah seperti hati Yesus yang maha kudus dan jangan pernah lelah untuk mengasihi dengan hati hingga nyawa sekalipun dikorbankan Tuhan menilik hati dan bukan berapa banyak yang kita beri Amin Marilah kita menutup perenungan ini dengan berdoa Ya hati Yesus yang maha kudus, berkati dan sinarilah hati kami dengan cahaya kasihmu Agar kami tidak lelah mengasihi sesama kami yang tersesat hidupnya Amin Terima kasih telah menonton